Nah, sanitasi di Jakarta ini kalau terkait dengan IPLT, lumpur tinja, itu kita lihat seperti bom waktu. Bom waktu mana limbah itu dengan sendirinya akan menyebar ke tanah, menyebar ke penduduk. Baunya ini? Semua nggak ada di sini, Sepiteng. Kita masih buang kekali. Dari pertama dibangun, udah buang kekali Sepitengnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke guys, kita mulai loter yang kedua, penyedotan di rumah Pak Muniri. Dalam penyedotan sebelumnya, kalau bau emang bau ya. Kan kita, apa ya, namanya kerja di kotoran ya, udah pasti bau. Dan sedangkan orang yang lingkuannya juga ketakutan, apalagi kita yang langsung kerja langsung kan gitu. Buruknya ya itu pernah kejadian di mana Pak? Ragunan. Cuma kita aja. Ya masalah lingkungan lah itu, ya itu tadi. Istilahnya parkir lewat selang nggak boleh sama tetangga, ya ada juga kriterian gitu. Tapi itu mah yang nggak ada di lapangan ya. Jadi orang kantor kan juga nggak tahu. Istilahnya yang penting kita kerjain, pelanggan puas, sama-sama enak, udah selesai, jangan ada masalah lagi. Pokoknya puas lah gitu. Kalau selama ini, nggak sama sekali kalau rumah tangga. Tapi kalau contohnya MCK pasar, prestasiun, terminal itu masih ada kebayangan. Asli soalnya asli. Pokoknya asli, itu kalau rumah tangga kurasa nggak. Kayak kebagi saya nggak. Antara buangnya juga, antara rumah tangga sama pasar, kan lain gitu. Wawunya ini? Nggak, kalau rumah tangga gini. Kalau rumah tangga, emang sama-sama ditutup. Kalau rumah tangga kan segedar itu, lubang itunya muat dari selang kita masuk sedot aja. Kalau MCK atau itu kan kadang itu penuh setelah dia telat pesen. Nggak taunya luber, udah benar-benar asli itu. Asli tinjak? Asli. Maksudnya nggak hitam nggak apa, tetap asli dari keluar langsung. Mas apa Pak? Uning itu mah. Uning, ya itulah. Pernah kejadian itu aja. Pernah, saya juga pernah kejadian itu ada itu. Terus stasiun Manggarai, itu emang kan itu asli ininya. Bukan utuh, tetap masih belum keolah. Bertahun-tahun kan pasti udah hitam, udah bakteri banyak kan udah bercampur aduk. Kalau itu kan emang asli-asli udah hancur tapi keluarnya masih ini gitu. Masih berbentuk kuning gitu aja. Kayak bubur katul lah bahasa zamannya. Ini jadi mobil datang dipisahkan aja di sini jadi disaring aja sifatnya masih manual. Disaring sehingga nanti pada saat dia dibutuhkan proses berikutnya udah bersih seperti kolam berikutnya. Nah, kapasitas penerimaan di sini itu 300 kubik per hari untuk konvensional. Di sini waktu tempuh itu bisa 8 hari sampai 10 hari. Jadi dari sini disaring, pindah ke kolam berikutnya, pindah ke kolam berikutnya, ke kolam berikutnya, pindah lagi. Nah, di sini juga ada sistem pemisahan nanti dipompa. Kita lihat selatnya yang tadi di belakang tadi, itu lumpurnya, ya kan? Nah, airnya itu ke kolam anaerobik yang ujung. Nah, disitulah mulai kita bicara proses airnya. Untuk konvensional ini karena dia mengandalkan matahari, fungsinya ada dua orang operator di konvensional. Mataharinya buat apa sih, Pak? Untuk membantu secara biologis bakteri sehingga nanti dia perubahan-perubahan itu terlarut. Jadi konvensional ini diolah secara biologis. Jadi mengandalkan matahari. Kalau musim hujan itu kadang kita kerepotan, karena kita harus menunggu lama nih perubahan airnya melalui pemeriksaan. Nah, inilah penerimaan sistem mekanis. Nah, dengan kapasitas ini di sini jaya tampungnya kalau tadi 300, yang mekanis ini 600 kubik per hari. Wow. Besar, ya. Teknologinya ini tadi dia SAP, load adjustment plan. Jadi penerimaan melalui corong, pemisahannya ada di dalam itu terlihat. Nanti sampai kerikil kalau tadi kan satu tuh pemisahannya, satu tempat kubik. Tapi kalau di mekanis, dia masing-masing nih kerikil, batu, dia ke tanki depan nih. Nah, sampah nanti di dalam ini kita lihat pisah. Ini sampah, ini lumpur padat di dalamnya. Nanti kita masuk ke dalam, mau lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasil dari pemisahan yang di sini, masuklah di kolam berikutnya, kolam belakang. Nah, hasilnya itu. Itulah yang diolah nantinya, untuk menjadi baku mutu. Itulah yang diolah, yang menggunakan media tadi polimer. Tapi sebelumnya, di tempat penerimaannya, harus dipisahkan. Ini yang bertenologi ini. Jadi, kerja mekanis yang di sini ini, hanya satu hari. Nah, sanitasi di Jakarta ini, kalau terkait dengan IPLT, lumpur tinja, itu kita lihat seperti bom waktu. Bom waktu, mana limbah itu, dengan sendirinya, akan menyebar ke tanah, menyebar ke penduduk. Karena apa? Sepiteng di Jakarta ini, hampir rata-rata sudah rusak. Sehingga, terkait dengan air tanah, kali, itu penyebarannya sudah nyampe kemana-mana. Tinggal, bagaimana pemerintah daerah, khususnya PDPAL yang ditunjuk, ini mengatasi limbah yang sudah berdampak tinggi saat ini. Seperti dia akan mencemarin semua lingkungan. Karena tadi, masyarakat identik dengan sepiteng yang lama disedot, makin senang. Padahal itu menyebabkan rembesan limbah ke tetanggamnya. Semua nggak ada di sini sepiteng. Kita masih buang kekali. Dari pertama dibangun, udah buang kekali sepitengnya. Ya, kalau saya mau bikin sepiteng di rumah, ya butuh dana dong. Sementara aku, buah anak-anakku aja, nggak cukup uangku. Kalau bikin ini sepiteng, ya didanain loh, dari pemerintah. Saya sendiri nggak sanggup, mau bikin sepiteng dana sendiri ya. Tapi kalau ada bantuan, saya akan bikin. Kekhawatiran, ya penyakit. Itu satu, penyakit. Habis itu, kita juga ya bau. Misalnya nih, kita mau makan, kita lihat kotoran, itu bau loh. Mati kita tidur di kamar, walaupun kita udah pasang apapun bau, masuk ke kamar. Dari air limpa. Semua sama, merasakan yang, kayak kami yang di pinggir kali ya. Bau, kotor. Semualah. Bau dan kotor. Mengganggu banget. Mengganggu lah. Apalagi musim kemarau, baunya bau banget. Saya disana dulu memang punya, ya kan. Terusnya pengalaman kita, disana punya sepiteng, setiap banjir. Kan ini kan, tempat ini emang banjir ya. Kalau banjir, lah itu meluapnya ke rumah. Nah, gimana dong ya, solusinya. Nah, saya lihat warga sini, malah, memang banyak yang, dari turun-temurun, buangnya kekali. Pas saya pindah kesini, kata saya, entah kalau banjir lagi, gimana ya, gitu ya. Iya, bener. Emang kita juga sudah sadar sekarang, pengen juga seperti itu ya. Tapi, solusinya itu, biar, apa ya, biar kalau banjir gitu, itunya nggak naik dari, apa, dari kloset itu ya. Naik mbak, gimana jodoh solusinya. Iya. Saya pengalaman disana. Ya, karena rendah ya, tanah kita itu rendah banjir, banjir sampai segini. Nah itu, ruber kemana-mana, jadi gimana. kan mendingan, buang kekali, jadikan langsung kemana gitu ya. Ya gitu. Permasalahannya disini, satu ya banjir, ya itu. Jadi memang, sudah ada, di sana depan itu, sudah ada pembuangannya ke sana, arah kekali itu. Banyak emang warga sini. Sanitasi di wilayah Ciracas, memang kalau saya bilang, belum, belum, belum baik lah, belum optimal. Karena memang, ciracas ini, di spesifik salit, dilintasi, kali yang cukup besar, kali Cipinang, dan, ada sekitar 18 saluran penghubung. Itu sangat potensial, untuk warga kita, buang hajatnya ke situ. Apalagi, dari beberapa informasi, memang itu, mereka punya rumah sudah cukup lama, turun-temurun di situ, dan tidak punya, septic tank. kalau mereka itu, punya kamar-kamar mandi, tapi toilet, ya, toiletnya, langsung dari, itu, langsung sambung paralon, langsung kekali begitu. Kenapa begitu? Ya, karena memang, sudah cukup lama, mereka bertahun, punya rumah di bantaran kali, mungkin ya, untuk memotong kos, unit buat septic tank, mungkin, jadi berat, akhirnya mereka mudahnya, ya sudah lah, cari mudahnya saja, dari toilet, langsung disambungkan paralon, langsung kekali. Dan, bisa jadi, karena memang sepanjang itu juga, banyak juga, akhirnya, mereka ikut-ikutan lah. Halisan itu biasanya, terkait masalah, biaya ya. Sejak awal program dilakukan, saya memang target, malah justru awal, target saya itu, awal 2021. Cuma karena, pandemi COVID, ya target saya, 414 ini, harus selesai di tahun ini, akhir tahun ini. Sehingga, awal tahun depan 2022, sudah, Insya Allah, saya harapkan, dirasa sudah clear, tidak ada yang membuang lagi, ke saluran. Harapan saya seperti itu. Makanya saya maksimal. Ya, makanya, oleh karena itu, saya juga mohon dukungan, dari Kementerian PUPR, dari Paljaya, ya. juga, syukur-syukur, ada swasta, yang bisa membantu kita, untuk mempercepat, bukan mengurangi, tapi menyelesaikan, sehingga 414 itu, selesailah akhir tahun ini. Harapan saya begitu. Tapi, kalau tidak selesai, ya kita akan maksimalkan, nanti di awal tahun. Buat saya sendiri, belum pernah, mau RT, mau dari mana pun, belum pernah arahan, tentang, si Piteng. ini, masih ada mobil, satu enggak? Yang buang di konvensional. Tidak. 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 dengan saya, Kembali buang di bantang, yang beropi buang. Tidak. Tidak. selamat menikmati